Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel VDFunitur Pada video kali ini Saya akan mengunboxing sebuah mesin gerinda tangan dari Inko Dengan tipenya yaitu AG710382 Dan juga nanti akan kita tersedikit untuk Pengamplasan kayu menggunakan mesin gerinda tangan ini Nah oke sebelum kita buka boxnya Kita lihat dulu spesifikasi Pada bagian luar boxnya Untuk tipenya sendiri Mesin gerinda tangan dari Inko ini Memiliki tipe AG710382 Kemudian 710 Watt Daya listriknya Kemudian disini kita mendapatkan Aksesoris berupa handle Bonus handle dan juga Bonus kunci atau spanner Nah disini juga tertulis 710 Watt Untuk voltasinya 220-240 V Atau 50 per 60 Hz Kemudian RPMnya atau rotasi per menitnya yaitu 11.000 Rotasi per menit Lalu disediameternya 100 mm atau 10 cm Dan tipenya tipe industrial Dan disini juga Tertulis pada boxnya Untuk switch on offnya itu terdapat pada bagian belakang Gerinda tangan ini Nah oke Mari langsung saja kita buka boxnya Disini yang pertama kita mendapatkan Buku petunjuk dari Inko Buku petunjuk dari Inko Buku petunjuk penggunaan Dari Inko Seperti ini Nah kemudian kita mendapatkan Kartu garansi Selama 2 tahun garansinya Seperti ini ya Nah kemudian kita mendapatkan Bonus aksesoris berupa handle ya Dari Inko Seperti ini Kemudian ada juga kunci atau spanner Seperti ini Besi Kemudian Nah kita mendapatkan Pelindung mata gerindanya ya Seperti ini Terbuat dari besi juga Lumayan tebal Habis Dan ini unitnya Habis ya Nah ini unitnya Seperti ini Kelihatannya kokoh Untuk bodinya Untuk bodinya sendiri Ini terbuat dari plastik Untuk bentuknya Seperti ini Untuk switch on off nya Terdapat pada bagian belakang Seperti ini Ini adalah spindle lock nya Untuk mengunci Spindle nya ya Nah seperti ini Nah oke Sekarang mari langsung saja Kita coba Kita pasang dulu Handle nya Nah kemudian kita buka Nah kemudian kita buka Dan kita akan ambil Tatakan amplas nya Nah ini tatakan amplas nya Kita kunci Nah seperti ini Nah setelah kencang Kemudian kita tempel Amplas nya Nah seperti ini Nah disini Nah disini kebetulan Sudah Ada sebuah kayu Yang sudah saya dempul Seperti ini Dan nanti akan kita coba Tes amplas Menggunakan mesin Gerinda tangan Dari ingko ini Oke kita colokkan dulu Kabel nya Nah oke Sekarang kita coba Untuk mengamplas Kayu ini Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk harganya mesin gerinda tangan dari Inco ini saya beli seharga Rp300.000 jadi menurut saya sangat sesuai dengan harga Rp300.000 kita sudah mendapatkan mesin gerinda yang lumayan enak digunakan untuk pengerjaan perkayuan seperti mengamplas nah oke nah oke terima kasih telah menonton video ini semoga videonya bermanfaat bagi sahabat semuanya dan selalu berkarya selamat menikmati